Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa yang lebih dulu ada di dalam surga? Adam? Hawa? Iblis? Sepasang merpati? Atau seekor ular? Kenapa saya mengatakan sepasang merpati? Karena dalam banyak riwayat, Nabi Adam AS berdoa meminta pasangan kepada Allah SWT ketika beliau melihat sepasang merpati tengah bermesraan. Sedangkan ular digambarkan secara jelas. Dalam banyak riwayat pula, selain sebagai sahabat dekat daripada iblis, ular adalah makhluk yang menjaga dan melingkar di batang pohon buah kuldi. Maka kedua keterangan ini dapat menjelaskan bahwa sepasang burung merpati dan seekor ular telah ada di dalam surga bersama-sama Nabi Adam AS dan Ibunda Siti Hawa. Lalu kalau bicara status siapa yang lebih tua? Adam dan Hawa? Iblis Larnatullah? Ataupun ular dan sepasang burung merpati? Jauh sebelum Nabi Adam AS dan Ibunda Siti Hawa Allah ciptakan lalu Allah letakkan di dalam surga, mereka bertiga itu, yaitu iblis, ular, dan sepasang burung merpati telah lama ada dan menjadi warga surga saat itu. Jadi secara status pula, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa iblis, ular, dan sepasang burung merpati adalah abang kita atau kakak tertua kita. Karena sesungguhnya kita ini bukanlah pribumi asli di bumi. Kita ini hanya pendatang kawan-kawan. Nenek moyang kita datang dari alam surga ke muka bumi. Jadi kampung asli kita atau warga status KTP kita aslinya adalah warga surga. Sekampung dan seasal dengan iblis, ular, dan sepasang burung merpati tadi. Nah sampai hari ini ketika kita sudah datang ke muka bumi ini, di antara semua warga-warga surga tadi, siapa yang masih bisa kita lihat sampai hari ini? Nabi Adam AS beserta Ibunda Siti Hawa tentu saja telah tiada. Tidak bisa dilihat lagi dengan kasat mata. Iblis Lagnatullah tentu saja hilang lenyap entah kemana. Yang terdengar hanya suaranya, godaannya, pemanis bibirnya. Itu pun melalui perantara-perantara. Tidak mau langsung dia menampakkan wujud atau wajahnya kehadapan kita. Jadi yang tampak nyata sampai hari ini, warga surga satu kampung dengan kita, hanya dua hewan itu saja lagi. Yang pertama adalah ular, yang kedua adalah burung merpati. Atau paling tidak hakikatnya semua burung lah. Jadi jangan salah sangka kawan-kawan. Dua hewan ini adalah satu kampung dengan kita. Dan statusnya dia lebih tua karena lebih dulu berada di dalam surga daripada nenek moyang kita. Adam dan Hawa. Jadi mau tidak mau, kita harus memanggil dia sebagai abang atau kakak tertua. Kalau kita mengaku asal-mu asal kampung asli kita berasal dari alam surga, bukan penduduk bumi ini yang aslinya. Nah itulah sebabnya jika Anda bertemu dengan ular, ketika masuk ke hutan atau dimanapun, jangan Anda langsung bunuh ataupun lari. Dikejarnya Anda itu. Coba Anda katakan permisi bang adik numpang lalu. Bi'isnillah, insya Allah, seumur hidup Anda, bahkan kalaupun Anda tengah berada di sarang ular, jika Anda mengatakan kembali status aslinya ular itu, yaitu abang kita, maka seumur hidup Anda tidak akan pernah diganggu oleh ular. Ilmu ini sebenarnya dipakai dulu oleh orang tua-tua di kampung saya terutama. Ketika berjalan di pematang sawah lalu melihat seekor ular, mau kecil ataupun besar, mereka akan selalu mengatakan permisi bang adik numpang lalu. Maka insya Allah, tempat lain panennya hancur dimakan hama, di kampung saya tidak ada setupun hama yang berani menyentuh padi adik daripada segala ular yang ada di muka bumi ini. Lalu apakah hanya itu rahasianya? Tidak kawan-kawan. Jika Anda tambah sedikit saja lagi kalimatnya di ujung kalimat tadi, maka maksimal dalam tiga hari, Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya dari mana dan tanpa sebab apapun. Kenapa begitu? Sanatnya begini kawan-kawan yang saya muliakan. Ular statusnya adalah abang tertua di surga bagi kita. Karena Nabi Adam AS dan Ibunda Sitihawa datangnya belakangan ke alam surga. Jauh sebelum mereka datang, ular dan burung merpati serta iblis lagnatullah telah lebih dulu menghuni surga saat itu. Nah, burung merpati bermesraan. Manfaat dari mereka bermesraan, Nabi Adam AS memiliki pandangan batin meminta pasangan. Sedangkan ular melingkar di batang pohon kudi yang buah-buahannya sangat dirindukan untuk dimakan oleh Nabi Adam AS dan Ibunda Sitihawa. Taukah Anda, segala yang dimakan oleh Adam dan Hawa, baik itu di dalam surga maupun di muka bumi, itu adalah harta benda yang dikenal secara global sebagai rezeki. Jadi, status sesungguhnya ular yang melingkar di batang pohon kudi menjaga buah-buahan yang ingin dimakan oleh Adam dan Hawa itu adalah sebagai penjaga rezeki. Dan ketika ular itu turun ke muka bumi dari surga, statusnya masih sama, tidak berubah. Yang berubah status kan hanya iblis. Awalnya dia penghuni surga, tetapi diusir atau dilaknat menjadi iblis, laknatullah. Sementara ular dan sepasang burung merpati tadi kan tidak ada masalah dengan Allah SWT. Jadi, ular dan burung merpati itu turun ke muka bumi hanya mengikuti saja ketiga mahluk ini, yaitu ular mengikuti iblis turun ke muka bumi. Tapi bukan diusir, bukan pula dilaknat. Sedangkan burung merpati turun ke muka bumi mengikuti Adam dan Hawa. Tapi status mereka tidak berubah. Si burung merpati statusnya di dalam surga sebagai pembuka kunci doa bagi Nabi Adam AS. Sedangkan ular statusnya tetap sama sebagai penjaga gudang makanan dan rezeki bagi anak cucu Bani Adam. Untuk memperjelasnya, Anda mungkin pernah melihat film-film tentang pesugihan Nyiblorong, ratu ular yang bisa mendatangkan kekayaan. Dari mana ular-ular itu bisa menjadi sesembahan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat? Itu karena kaji semula jadinya bahwa ular statusnya adalah abang kita. Dan dia melingkar di batang pohon kuldi. Di mana pohon kuldi itu adalah buah-buahan yang sangat ingin untuk dimakan oleh Adam dan Hawa. Jika diglobalkan sesuatu yang diinginkan untuk dimakan oleh Adam dan Hawa, maka itu dikenal sebagai rezeki dan harta benda. Nah, jika Anda bertemu ular dimanapun, maka cobalah ucapkan pertama statusnya kita akui sebagai abang kita. Permisi bang, adik numpang lalu. Lalu Anda tambah di ujung kalimatnya, Bawakan aku rezeki. Maka dalam tiga hari ke depannya, Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Kadang-kadang biasanya warung Anda itu sepi, tiba-tiba laris manis tanpa sebab musabab. Di tempat kerja, Anda sudah bertahun-tahun tidak dipromosikan. Tiba-tiba setelah diberikan kunci gudang harta benda dan makanan warga surga yang kuncinya dipegang oleh ular, dalam waktu seminggu biasanya Anda akan dipromosikan untuk naik jabatan. Ingat lho, ular di muka bumi itu tetap warga surga, abang tertua kita. Statusnya sebagai penjaga gudang harta benda dan rezeki serta makanan warga surga. Walaupun jasadnya tidak lagi menjaga gudang rezeki surga itu, tetapi tetap saja kuncinya masih dia pegang. Nah, dengan mengenali status aslinya, maka insya Allah dia pun akan memiliki kewajipan untuk memenuhi permintaan adiknya tadi. Jadi cukup Anda mengatakan permisi bang, adik numpang lalu, bawakan rezeki untukku. Maka rezeki itu akan tiba tanpa terduga-duga. Lalu bagaimana pula dengan status abang kita sepasang burung merpati? Statusnya tetap sama kawan-kawan ketika mereka sampai di muka bumi, yaitu sebagai pengabul doa. Penyebabnya adalah doa Nabi Adam alaihi salam meminta pasangan itu segera Allah kabulkan ketika sepasang burung merpati itu berada di hadapan Nabi Adam alaihi salam. Jadi jika di muka bumi Anda melihat sepasang burung, entah jenis burung apa saja yang penting burung, maka itu pasti asal-muasalnya sekampung dengan kita di alam surga, maka segeralah Anda berzikir beberapa kalimat, lalu berdoa lah. Insya Allah doa Anda akan seperti doa Nabi Adam alaihi salam sewaktu di dalam surga itu. Bukan istri Anda yang bertambah, tetapi doa Anda akan segera Allah kabulkan. Walaua lembisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!